bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel ini kemudian untuk video kali ini disini saya akan coba untuk klik membuat opening sederhana tentang animasi seperti lapu center oke langsung saja disini saya sudah siapkan satu teks ya gimana yang pertama disini ada teks tulisan Kenzio dengan tipe static text dengan warna kuning kemudian yang kedua ada disini teks juga sama ya static teks juga dan yang terakhir disini ada bulat ya untuk yang buat ini ini fungsinya nanti sebagai arasi senternya kemudian disini saya buat layarnya menjadi kuning karena disini ada dua layar dimana dua layar ini memiliki tulisan yang sama namun warnanya berbeda yang pertama kuning yang ini kemudian kalau kita tutup disini ada layar yang berwarna abu ya oke setelah semuanya kita persiapkan berikutnya kita tinggal membuat animasinya caranya kita bisa membuat layar baru habis ini kita bisa beri nama animasi nah kenapa disini yang bulat saya simpan di atas karena memang nanti sebagai pusat si sendernya berikutnya setelah seperti ini saya akan buat si animasinya dengan menggunakan pen tool kemudian disini warnanya tinggal dipilih karena disini ini saya tidak menggunakan struc color jadi untuk struc color saya akan non kan ya dengan memilih yang ini pilih non sudah ya maksudnya untuk warna filenya disini saya akan menggunakan warna merah oke langsung saja disini kita coba membuatnya bisa dengan menggunakan pen tool atau lain tool jangan lupa disini untuk struc memudahkan kalau sudah kita tinggal gambar saja untuk si bentuknya contohnya disini saya akan membuat bentuk sederhana seperti ini oke berikutnya saya sambungkan setelah itu disini saya akan memberikan warna dengan menggunakan disini pen basket tool kita klik saja disini nah kalau misalkan tidak bisa seperti ini kita bisa atur postgradenya baru dia akan bisa kemudian saya akan hapus nah setelah seperti ini baru kita bisa membuat animasinya untuk pembuatan animasi ini kita bisa langsung saja atur berapa frame yang akan kita gunakan contoh misalkan disini saya akan membuat frame nya di frame 30 nah nah disini fps24 berarti satu detiknya adalah 24 frame namun disini karena saya akan membuat fps menjadi 30 otomatis disini dalam waktu satu detik disini membutuhkan 30 frame jadi disini saya akan membuat classic frame seperti ini kemudian ini sudah jadi ya kemudian jangan lupa ketika kita akan membuat animasi yang terpusatnya di ujung seperti ini kita harus menggunakan pretransform dan disini untuk titiknya kita rubah ke atas seperti ini jangan lupa kita copy copy dan kita klik frame yang ini kita hapus dulu kemudian kita klik kanan paste in place artinya nanti si titik ini akan menyesuaikan dengan titik yang ada disini sama jadinya setelah seperti ini baru kita tinggal buat saja animasinya saya akan buat animasinya seperti ini kalau misalkan ingin diperbesar bisa diperbesar ya jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti ini kemudian disini saya juga akan memberikan jeda sekitar setengah detik ya jadi sini saya tambahkan frame 15 dan disini saya insert ke frame kemudian disini saya akan juga membuat setengah detik untuk menghabiskan keatasnya kemudian saya tambahkan lagi klik classic twin klik di ujung frame ini kemudian saya akan tarik lagi ke atas seperti ini nah berikutnya setelah seperti ini disini saya akan jeda lagi setengah detik jadi disini saya akan membutuhkan 15 frame seti frame kemudian disini saya akan buat lagi gerakan satu detik satu dua puluh tiga puluh dua puluh tiga puluh dua puluh tiga puluh disini seti frame kita buat lagi create classic twin nah ini jangan lupa di insert frame agar dia muncul tulisannya kemudian di frame ini saya akan buat seperti ini sedikit kalau enggak seperti ini ya kita tutup ya dan jangan lupa disini untuk di frame terakhir nah disini frame terakhir disini saya akan menggunakan setengah detik lagi kita gunakan frame yang ada di awal supaya posisi frame awal dan frame akhir itu sama klik disini klik kanan paste in place jangan lupa di instagram di instagram oke sudah sekarang kita cek dulu tekan enter nah jadi nanti animasinya sudah seperti ini nah gitu disini kita tambahkan juga classic twin agar dia bergerak sedikit ya pertama seperti ini nah oke seperti itu jangan lupa sentuhan akhir seperti biasa disini saya akan menggunakan fungsi dari is ya jadi disini saya akan tambahkan is jadi bagi kalian suka menggunakan is in atau is out kalian bisa gunakan disini tapi kalau misal kalian tidak tidak suka menggunakan is juga tidak apa-apa oke berikutnya setelah seperti ini kalau sudah jadi kita tinggal klik kanan saja kemudian pilih mask kalau sudah jadi seperti ini kita tinggal lihat hasilnya nah nah oke sekarang saya akan coba tekan ctrl enter oke oke jadi seperti itu ya disini kita membuat seolah-olah yang bulut ini merupakan center dari si cahaya ini oke nah sekarang kita coba apakah bisa apa tidak gitu ya kita coba dulu eksperimen sebetulnya saya juga belum nyoba jadi disini saya akan tambahkan efek ya dimana efek disini kalau misal kita lihat oh tidak ada ya jadi tadinya saya ingin mencoba untuk menggunakan efek blur ya tapi karena disini dia belum dijadikan movie clip jadi mungkin tidak ada nih disini ya jadi ini harus dijadikan movie clip dulu baru tambahkan disini blur ya fungsinya apa sih blur ini ya untuk blur intinya jadi kalau misal kita lihat seperti ini ini juga bisa ya yang sebelah sini kita tambahkan movie clip kita berikan efek blur nah disini kita coba dulu apakah berfungsi apa tidak blur nya gitu kan kalau tidak berfungsi sama aja oke sepertinya tidak berfungsi ya kita coba tekan ctrl enter oke disini efek blur nya tidak berfungsi tidak apa apa yang penting intinya disini saya sudah coba membuat efek lampu center ya ini bisa digunakan untuk media pembelajaran interaktif kalian mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini untuk membuat intro lampu center mudah-mudahan dapat mengerti sebuah kebenaran taat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati